Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Raya Channel Sebuah channel yang membahas dunia astronomi Oke, di episode kali ini Raya Channel akan membahas black hole yang terdekat dengan bumi Seperti yang dikutip dari ESO News Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya Dan bunyikan loncengnya agar terus mendapatkan update terbaru dari Raya Channel Jangan lupa share juga ke teman-teman kalian kalau sekiranya video ini bermanfaat Sehingga channel ini terus berkembang Baiklah, langsung kita masuk ke pembahasan Para peneliti di bidang astronomi dari European Southern Observatory atau ESO Dengan organisasi peneliti lainnya telah menemukan lubang hitam yang terletak sangat dekat dengan bumi Hanya seribu tahun cahaya Dan lebih dekat ke tata surya kita daripada tata surya yang lainnya Karena galaksi timah sakti mempunyai banyak sekali tata surya Black hole tersebut membutuhkan bagian dari sistem tiga lapis yang bisa dilihat dengan mata telanjang Tim tersebut menemukan bukti dengan paca dua bintang pendampingnya Menggunakan teleskop 2,2 meter MPG atau ESO di ESO adalah Silva Observatory di Chile Mereka juga mengatakan sistem ini hanya bisa menjadi puncak gunung es Karena banyak lubang hitam serupa akan dapat ditemukan di masa depan Kami benar-benar terkejut ketika kami menyadari bahwa ini adalah sistem bintang pertama Dengan lubang hitam yang dapat dilihat dengan mata telanjang Kata Peter Hadreva, ilmuwan Emirat di Akademi Ilmu Pengetahuan Republik Ceko di Praha Pada awalnya tim tersebut mengamati sistem HR 6819 sebagai sistem bintang ganda Namun ketika menganalisis pengamatan mereka Terdapat black hole yang belum ditemukan di HR 6819 Pengamatan dengan spektograf peros menunjukkan bahwa salah satu bintang mengorbit objek yang tak terlihat selama 40 hari Sedangkan bintang kedua berjarak sangat jauh Lubang hitam tersembunyi di HR 6819 adalah lubang hitam bermasa bintang pertama yang tidak berinteraksi dengan lingkungannya Para astronom telah menemukan beberapa lubang hitam di galaksi kita sampai saat ini Tapi para ilmuwan memperkirakan lebih banyak bintang jatuh ke dalam lubang hitam Penemuan lubang hitam di HR 6819 memberikan ketunjuk banyaknya lubang hitam tersembunyi di bimah sakti Pasti ada ratusan juta lubang hitam di luar sana Tapi kita hanya tahu sangat sedikit Kata Grifinius Para astronom percaya penemuan mereka bisa menginari sistem kedua Kami menyadari bahwa sistem lain yang disebut LB1 mungkin juga 3 kali lipat Meskipun kita perlu pengamatan lebih banyak untuk memastikannya Kata Mariana Heida Seorang rekan pasta doktoral di ESO dan rekan penulis makalah tersebut Penemuan sistem rangkap 3 ini memberikan petunjuk tentang merger kosmik yang keras Meskipun HR 6819 dan LB1 hanya memiliki satu lubang hitam dan tidak ada bintang neutron Sistem ini dapat membantu para ilmuwan memahami bagaimana tabrakan bintang dapat terjadi dalam sistem bintang 3 Oke Sobat Raya mungkin demikian dulu informasi yang bisa kita sampaikan dari ESO News Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan subscribe dan share Sehingga channel ini terus berkembang Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih sudah menonton